Cerita kedua, ini ceritanya Nasruddin waktu dia jadi kodi di pengadilan Ini banyak dipakai di cerita-cerita humor Tapi sebenarnya maknanya adalah Jadi waktu ada kasus, Nasruddin yang jadi hakimnya Yang pertama nuntut jaksanya Jaksa nuntut macam-macam dengan argumennya Terus Nasruddin melihat jaksa itu Ya, menurutku engkau benar Terus pembela-nya datang Enggak bisa, dia salah, bla 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 Terus Nasruddin melihat yang pembela Menurutku engkau juga benar Terus dua-duanya komplain Lah kok bisa, saya benar, dia benar Kan harusnya satu benar, satu salah Ah, kau juga benar ngomong gitu Jadi, ini benar, itu benar Yang menyanggah dua-duanya juga benar Itu kan, ya memang lucu Tapi dibalik itu ada rahasianya Itu di catatan saya Konflik itu kebanyakan Kalau kita jeli Bukan antara benar dan salah Kalau antara benar dan salah Itu gampang Tinggal kamu milih yang benar Tapi yang bikin susah itu apa Seringkali konflik itu Antara yang benar dan yang benar Yang ini benar Yang itu benar Itu butuh kebicaraan khusus Untuk milih yang pas Dari dua kebenaran itu Dan Jangan khawatir Apapun yang kamu pilih Insya Allah Kamu jatuhnya pada kebenaran Dua-duanya sama-sama benar Tinggal kamu putuskan yang mana Jadi tidak perlu harus gegeran Wang podo benar Kamu milih calon A Ya benar Wang dia mencalonkan diri Dan kamu pilih Kamu milih calon B Juga begitu Tidak ada yang salah Jangan membuat Kesalahan baru Dari dua hal Yang sebenarnya sama-sama benar Itu filosofinya Yang kedua Bagi saya Hati-hati Kalau memutus Karena Dua hal yang benar Yang itu menurut Perspektifnya sana Sini benar Situ benar Maka Keputusan hukum Itu tidak bisa Didasarkan pada Keyakinan Kebenaran Masing-masing Kalau dasarnya Keputusan itu Keyakinan Aku benar Itu mungkin Maling itu Jangan dihukum Dia yakin benar Koruptor itu Punya alasan Mungkin dia Yakin dirinya benar Maka Tidak boleh Menghukumi Dengan dasar Oh aku yakin Benar kok Disitu gunanya Hakim Yang tidak bisa Sembarangan Dan yang ketiga Kenapa orang Protes Tadi Nasruddin bilang Kau benar Ini benar Itu juga benar Karena biasanya Orang mengharapkan Kebenaran itu Satu Tunggal Utuh Tidak ada Tandingannya Ideal Dan dalam hidup Agak mimpi Kita untuk Ketemu yang Semacam itu Susah loh Nyari kebenaran Yang sempurna Ideal itu Jadi disintir Oleh nasruddin Loh itu ya benar Ini juga benar Engkau yang komplain Juga benar Masing-masing Ada sisi Kebenarannya Sendiri-sendiri Jadi Anekdot ini Ada rahasianya Maka Pakailah Anekdot ini Untuk Kalau ada orang Berkonflik Jadi Biasanya Rata-rata Semuanya Benar Cuma Keputusannya Tidak pada Keyakinan Kebenaran Masing-masing Nanti Hakim yang Menentukan Masing-masing